Menurut saya kita selalu bicara legal Tapi tidak pernah memikirkan legitimat Ibu, ibu itu kan seorang dosen, akademisi, ya kan Ibu itu pasti tahu dong Tingkatannya seperti apa Presiden sama menteri Menteri itu hak prerogatifnya presiden Kalau dia mau mundur, ya mundur saja Tidak tergantung oleh presiden Yang memilih menteri kan presiden Tapi, kalau presiden yang memilih itu rakyat Jadi yang menghendaki mundur atau tidak itu rakyat Kalau menteri itu bukan pilihan rakyat, bukan Menteri itu pilihan dari presiden Jadi, kalau menterinya mundur Tidak ada kewajiban dari presiden untuk mundur, bu Ibu, ibu masa akademisi nggak tahu sih tingkatan-tingkatannya seperti itu Struktur organisasinya seperti apa Aduh, ibu Ibu jangan memalukan dong, bu Ibu ketanya orang pinter Yang memilih presiden kan rakyat, bu Kalau rakyatnya itu tidak menghendaki presidennya ada di situ Pasti mundur Selama rakyatnya mendukung Lah, nggak perlu ikut kekuatan menteri Ngapain? Kalau menteri mah, copot ada Copot ada itu mode biasa Yang memilih juga presiden Ya kan? Pak Anies dulu Malah, bukan mundur dia mah Malah diberhentikan sama presiden Terus, presiden harus berhenti lagi Ya nggak lah, bu Ibu ini seperti akademisi Tapi akademisi apa ya? Nggak tahu kan Salam NKR, ibu Jangan jadi provokator, ibu ya Amin